kuncinya di pemangkasan itu keluar tunas biasanya disertai dengan bakal bunga atau calon buah nah untuk mempertahankan supaya bunganya itu nanti jadi buah dan bisa panen panjen dengan cukupi kalium dan kalsiumnya jangan lupa kami sarankan di samping corcoran ya itu NPK plus karate plus boroni juga dibarengi dengan semprot saya akan menjawab pertanyaan pertanyaan yang masuk yang pertama saya akan jawab dari YouTube moh muslih pertanyaannya adalah apakah boleh pupuk karate plus boroni dicampur dengan NPK mutiara 16-16 boleh dalam konsentrasi tertentu yang enggak boleh itu P ketemu dengan kalsium itu dalam bentuk pekatan seperti kita hidroponik bikin pekatan tuh A dan B nah itu enggak boleh karena konsentrasinya tinggi tapi untuk corcoran dalam 200 liter misalnya karate boronnya itu 2 kilo dan mutiara 16-16 nya 2 kilo dalam 200 liter air itu boleh enggak masalah pertanyaan berikutnya dari YouTube sipan aja pertanyaannya adalah SS Amopos kalau dispray bisa enggak ya Om nah ini ada beberapa pupuk memang diperuntukkan untuk foliar itu kita golongkan ke pupuk yang memang apa grade-nya grade hidroponik ya water soluble tapi SS Amopos ini adalah kita peruntukkan untuk pupuk tabur atau pupuk dasar jadi kurang tepat apabila dialokasikan untuk pupuk spray atau semprot jadi ditabur Nah persamaan SS Amopos itu yang mendekati adalah Meroke MAP Amonium Posphat Monggo kalau memang pengen dispray itu Panjenengan bisa pakai Meroke MAP pertanyaan berikutnya dari YouTube Tariono BA tanam jambu kristal sudah empat tahun bunga banyak tapi tidak jadi buah mohon dibantu Oke jambu kristal salah satu tanaman yang memang seperti tanaman jeruk dia kuncinya di pemangkasan itu keluar tunas biasanya disertai dengan bakal bunga atau calon buah Nah untuk mempertahankan supaya bunganya itu nanti jadi buah dan bisa panen panjenengan cukupi kalium dan kalsiumnya jangan lupa mungkin saat ini panjenengan hanya pakai NPK saja tapi kalsiumnya lupa jenian bisa kalau untuk jambu kristal saya sarankan NPK mutiara sprinter plus karate plus boroni perbandingan 3-1 atau 2-1 nah nanti untuk per dosis per pokoknya silakan disesuaikan dengan umur tanaman dan dua bulan atau tiga bulan berikutnya itu mutiara grower dicampur dengan karate plus boroni sama perbandingnya 3 banding 1 atau 2 banding 1 jadi terus gitu giliran ya giliran nggak usah lihat wah ini musim buah atau bunga nggak usah giliran saja sprinter karate boroni bisa dua bulan sekali atau tiga bulan sekali Monggo tapi intinya jambu kristal seperti ceruk itu harus dipangkas biar nanti tunas baru keluar dan biasanya bawa bakal bunga Oke pertanyaan dari D Hermawan apa bedanya fitopleg sama fitopleg sama fitopleg perbedaannya hanya yang fitopleg itu MN nya tinggi ya dan fitopleg itu FN nya yang tinggi yang lainnya yang lainnya boron apa jing dan lainnya itu hampir mirip-mirip ya Nah untuk fitopleg biasanya kita sarankan untuk pertanian yang di open pill ya Nah ini untuk fitopleg biasanya kami sarankan untuk pertanian hidroponik Oke jadi bedanya MN yang tinggi di fitopleg dan fitopleg dan FE yang tinggi di fitopleg itu saja bedanya yang berikutnya dari Hoerul Anam pertanyaannya adalah Bang sawit yang sudah menghasilkan apa bisa hanya menggunakan SS 3 kg per pohon 3 kali dalam 1 tahun ingat Bang Hoerul Anam bahwa SS Amopos itu kandungan haranya adalah nitrogen, pospat dan sulfur sedangkan tanaman ya sawit itu butuh ya ada butuh kaliumnya saya sarankan disamping menggunakan SS Amopos juga ditambahkan meroke KKB konkali plus boron ya itu untuk asupan MG nya terus asupan kaliumnya itu harus di apa di ditambahkan dengan KKB kalau enggak ada kanya nanti yuk buahnya akan akan susah untuk bagus ya oke jadi perpaduan SS dengan KKB itu cocok sekali untuk sawit berikutnya adalah dari Nawan Indah pertanyaannya kalau buah kedua cabai masa pembungaan pupuk yang bagus dari meroke yang mana pak nah ini cabai memang ada tahap kedua untuk buahnya biasanya kondisi akar sudah mulai tua ya jadi penyerapan lewat 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 akar itu biasanya kurang maksimal maka kami sarankan disamping corcoran ya yaitu NPK plus karate plus boroni juga dibarengi dengan semprot yaitu MKP dengan meroke meroke kalnit ini gantian saja tambah dengan fitoplek ya MKP fitoplek terus meroke kalnit fitoplek itu gantian saja minggu ini meroke MKP dengan fitoplek dan minggu berikutnya itu kalnit dengan meroke fitoplek gantian saja karena apa biasanya buah kedua itu penyerapan lewat akar itu kurang maksimal mungkin kondisi batang sudah tua terus akar juga sudah tidak maksimal lagi fungsinya pengalaman kami biasanya seperti itu oke berikutnya dari suhaimi imi facebook ini pakai pupuk meroke apa agar daging kelapa buah bisa tebal dan keras untuk kelapa terutama kelapa buah bukan kelapa sawit kelapa buah jadi bapak bisa pakai ss amopos dengan meroke kkb nah ini ya kenapa daging butuh kalium terus butuh mg juga dan butuh posfat jadi perpaduan ss amopos dengan meroke kkb ini saya rasa perpaduan yang yang paling pas ya untuk buah kelapa maupun buah sawit aplikasinya itu boleh per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali nanti eh apa dosisnya itu jendengan sesuaikan atau lebih jelasnya penjendengan bisa unduh app kami yaitu petani cerdas nanti disitu bisa klik brosur pemupukan nah ini ada 60 lebih brosur pemupukan horti tanaman pangan maupun tanaman perkebunan atau nanti bisa gabung di grup telegram kami yaitu komunitas NPK Mutiara dan untuk hidroponik itu hidroponik Mutiara oke ini pertanyaan terakhir mudah-mudahan panjang dengan semua puas dari saya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini merupakan